Bapak-apak, Ustaz. Sudah. Sudah kan, Ustaz. Ya, mulai sudah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ilmursaleen. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana suduruna wa yassir lana umuruna. Wahlul uqdatan min lisanina yatqawqawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka atal alimul hakeem. Ayu al-akhwa wal-akhwaad wa al-khudolat al-kuramah. Ahlan wa marhaban bikum fi hadhi al-jilsa. Al-mubarakat wa wa taqadam bi shukri al-jazil wa wa nurahib bi khudur. Al-istad al-fadil sunardi basri iman al-majistir. Wal-istad al-fadil sharifuddin al-majistir. Wa al-bahithah adhila ma'fidah. Wa kathalika jami'i l-khudur bi hadhi al-yawm. Insya'Allah al-yawm sanujri al-munakashah liqbalibah adhila ma'fidah tahta al-unwan tahta al-mawduq laba-laba dalam Al-Quran. Kajian tematik surat Al-Ankabun ayat 41. Wa sanujri insya'Allah adhila al-munakashah li muddah sa'i wa nisb. Wa kama jara min qabal, kama fa'alna fi jami'i al-munakashah. Nuntihal fursa al-bahithah li ardi bahithah li muddah 20-15 lakaita. La 15-15 lakaita. Wa la tazin al-dhalika. Wa yazin al-dhalika. Wa la tafadil. Fala tafadil mashcura. Assalamualaikum wr. wb. Pertama-tama anak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Sunardi Basri Iman M.com.i selaku penguji 1. Dan kepada Ustaz Syarifuddin LCMK, selaku pembimbing dan penguji 2. Dan kepada Ustaz Ahmad Falkan LCMPD, ketua sidang dan penguji 2. Langsung saja disini saya ingin menyampaikan secara ringkas tentang skripsi anak yang berjudul Laba-laba dalam Al-Quran, bagian tematik surah Al-Tabut ayat 41. Yang melatar belakangnya skripsi anak adalah tulis ingin mengetahui apa hakikat dan keistimewaan Laba-laba sehingga sampai dijadikan salah satu nama surah. Dan juga Allah SWT membuat perempamaan tentang Laba-laba di dalam Al-Quran dengan orang-orang musyrik seperti Laba-laba dan syirik seperti rumah Laba-laba yang sangat lemah. Padahal terbuat dari jaring yang sangat kuat. Belum banyak yang membahas secara mendalam. Kemudian apapun maksud dan tujian Allah menerangkan ayat tersebut kepada seluruh alam. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa hakikat kehidupan Laba-laba? Dan yang kedua, mengapa Allah memberikan perempamaan orang musyrik seperti Laba-laba dan jikmanya? Padahal pun matasan masalah, agar penulisan yang penulis teliti lebih terarah dan tidak menyimpang dari pembahasan atas masalah-masalah pokok, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan Laba-laba di dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Aniqabut ayat 41. Selanjutnya, tujuan penulisan yang diperoleh dari rumusan masalah adalah yang pertama, untuk mengetahui hakikat di dalam kehidupan Laba-laba. Dan yang kedua, untuk mengetahui kenapa Allah SWT memberikan perempamaan orang musyrik seperti Laba-laba dan jikmanya. Ada pun, agar menghindari kesahamaan fokus kajian dan penelitian ini, penulis melampirkan beberapa penulisan sebelumnya. Yang pertama, itu dari Nur Sharifa Aini dengan judul Laba-laba dan kemujizatan Al-Quran dalam perspektif tafsir ilmi. Dalam penelitiannya, Nur Sharifa Aini menjelaskan tentang penaksiran menurut mufasir dan kemujizatan ilmu pengetahuan tentang Laba-laba dan kesan kehidupannya. Yang kedua, penulisan skripsi Muhammad Ma'asim Syafi'i yang berjudul Pendidikan Akhidah melalui kajian ayat taubiyam mengenai keajaiban pada Laba-laba. Kelaah materi buku kustaka sains populer terjema, keajaiban pada Laba-laba karya dunia-hiyam. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana memahami akhidah terhadap Allah melalui kajian terhadap Laba-laba dan mengimplementasikan nilai-nilai kajian akhidah dalam ayat taubiyam pada Laba-laba dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya lebih banyak kepada kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Laba-laba. Dari kedua skripsi ini, yang membedakan dengan skripsi Ana adalah Ana fokus ke hatikat kehidupan Laba-laba dan mengapa Allah memberikan kerumpaan Laba-laba. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian kekustakaan atau library research. Yang kedua, metode thematic explanation atau tafsir mau duain. Selanjutnya, sistematika penulisan. Di bab pertama, akan dibahas latar belakang masalah, pengumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, penjauhan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab kedua, akan membahas mengenai nandasan teori, yakni yang pertama-tama hal yang berkaitan dengan Laba-laba. Di antaranya, pengertian Laba-laba, jenis Laba-laba, struktur tubuh Laba-laba, dan jaring Laba-laba. Kedua, membahas mengenai Al-Quran. Di antaranya, pengertian Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, dan fungsi Al-Quran. Dan yang terakhir, membahas mengenai alasan penamaan surah alat kabut. Di bab ketiga, akan dibahas mengenai hakikat kehidupan Laba-laba yang di dalamnya mencapuk siklus kehidupan Laba-laba, keistimewaan Laba-laba, dan tujuan penciptaan Laba-laba. Lalu, di bab keempat, akan membahas mengenai syirik, perumpamaan musyriq seperti Laba-laba, dan syirik seperti rumah Laba-laba, dan yang terakhir, hikmanya. Kemudian, di bab kelima, menyimpulkan hasil temuan peneliti atau menjawab pengumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, kemudian saran. Selanjutnya, masuk ke rumusan masalah pertama, yaitu hakikat kehidupan Laba-laba. Yang pertama, di sini, Anda ingin menjelaskan sedikit tentang siklus kehidupan Laba-laba. Yang berperan penting dalam kehidupan Laba-laba adalah Laba-laba betina. Ketika Laba-laba jantan datang mengawini Laba-laba betina, setelah proses perkawinan, Laba-laba betina ini akan memakan Laba-laba jantan. Kemudian, Laba-laba betina ini akan bertelur. Nah, semua jenis Laba-laba ini akan membuat semacam kompong-pong tempat penyimpanan telurnya. Ketika telur ini menetas, anakan Laba-laba akan mendapati diri mereka berdasarkan-dasarkan dalam ruang rajutan kantong yang sepit. demi mendapat ruang yang luas, maka anakan Laba-laba ini akan saling memakan satu sama lainnya. Kemudian, anakan Laba-laba ini akan keluar dari telur kompong-pong ini dan langsung berlari menjauh, karena induk Laba-laba akan memakannya. Kemudian, ketika anak Laba-laba yang selamat, anakan Laba-laba yang selamat dan tumbuh dewasa akan merasakan kelaparan. Saat itu, induk Laba-laba akan memberikan insting dari tubuhnya yang berupa sebuah gas, yang gas itu seolah berkata, ayo makan ibumu. Lalu, mereka, anakan Laba-laba ini akan berebutan memakan ibunya sendiri. Kemudian, inilah siklus kehidupan Laba-laba. Selanjutnya, karakteristik Laba-laba. Laba-laba memiliki dua bagian tubuh, depan, kepala, dan dada, belakang, perut. Memiliki empat pasang kaki dan bermata tunggal, membuat jaring yang berasal dari kair liurnya yang beragam untuk tujuan yang berbeda-beda. Selanjutnya, tujuan penciptaan Laba-laba, yaitu memberikan hikmah dan pelajaran yang mendalam bagi umat manusia, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam siklus kehidupan Laba-laba, bahwa dalam kehidupannya ini adalah saling memakan antar keluarga. Nah, ini tidak boleh diikuti oleh umat manusia. Ada pun dari manfaatnya, Laba-laba ini bermanfaat untuk petani dan juga pemilik kebun, karena memakan seringga-seringga yang merusakkan aman. Selanjutnya, masuk perumusan masalah kedua, perumpamaan orang musyrik seperti Laba-laba dan syirik seperti hikmahnya. Syirik berasal dari kata syarika. Secara bahasa, kata syarika memberikan pesan bahwa kata ini melebihi dua makna atau lebih. Syirik disebutkan 220.000 kali di dalam Al-Quran. Syirik merupakan dosa besar yang tidak dapat diangkuni. Perumpamaan orang musyrik seperti Laba-laba dan syirik seperti rumah Laba-laba ada di dalam Al-Quran Surah Alam Kabut ayat 41. Perumpamaan ini dijelaskan seperti Laba-laba, bahwa Laba-laba sangatlah berpegang erat kepada rumahnya yang tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Yang dimana rumahnya ini sangatlah lemah, rapuh, hina, dan tidak berguna. Hal ini sama seperti orang-orang yang menyembah berhala, yang mengharap akan pertolongan, rezeki, dan perlindungan. Yang dimana padahal berhala-berhala ini tidaklah memberikan manfaat apapun. Masuk ke kesimpulan di bab lima. Kesimpulan dari rumusan masalah pertama adalah hakikat kehidupan Laba-laba, yakni benang Laba-laba sebagai salah satu benang terkuat di muka bumi dan kecerdasan Laba-laba dalam mendesain sarangnya. Yang kedua, Laba-laba betina menjadi peran terpenting dalam pembuatan rumah. Ia selalu memiliki ukuran 2-3 kali lebih besar dari Laba-laba jantar. Yang ketiga, Laba-laba menunjukkan akan kehidupan individual serangga, kecuali selama musim kawin dan masa-masa penetasan terlalu. Dan yang terakhir, siklus kehidupan Laba-laba adalah saling memakan antar keluarga dan rumah yang sepi dari kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Ada pun yang terakhir, kesimpulan dari rumusan masalah kedua adalah alasan Allah mengumpamakan Laba-laba seperti musyrik dan rumah Laba-laba seperti syirik adalah untuk menggambarkan perihal kaum musyrik yang mengambil Tuhan-Tuhan Sayyid Allah. Kemudian mengharapkan pertolongan dan rezeki kepada berhala-berhala itu. Hal tersebut sama dengan rumah Laba-laba dalam hal kelemahan dan kerapuhannya yang tidak berguna bagi Laba-laba itu sendiri. Ada pun hikmah perumpamaan tersebut, diantaranya ialah agar kita bisa menghindari perbuatan syirik sebab pelaku-pelaku syirik adalah selemah-lemahnya kondisi. Karena Tuhan-Tuhan selain Allah itulah sangatlah lemah. Maka yang menjadikan berhala sebagai pelindung adalah orang yang jauh lebih lemah darinya. Cukup sekian dari penjelasan singkat skripsi Ana. kembalikan kepada Ustaz Ahmad Salhani. Syukran. Anda share screen ya. Alal ma'ruf jamil. Al-inetua. Al-netua. Al-etua. selamat menikmati selamat menikmati adilah saya ingin tanya kamu yang melatar belakang kami yang melatar belakang kami laba-laba itu apa yang melatar belakangnya ya ustad jangan-jangan kamu lagi habis nonton film spiderman kali enggak ustad jadi waktu enggak apa-apa enggak apa-apa enggak ustad kurang itu ada berapa itu kenapa? kenapa ustad? ada berapa episode itu berapa kali ya ustad di remake kayaknya udah tiga kali weh kamu kamu masih bahas laba-laba kamu usah kamu usah boleh menjawab? enggak enggak itu canda aja gitu jadi ini judulnya laba-laba dalam kajian sekarang saya tanya cerita tentang laba-laba itu ada berapa ayat? udah satu ayat aja ustad satu ayat aja berarti apa ayat lainnya enggak nyinggung tentang laba-laba? enggak enggak ada ustad ada enggak ayat lain yang berkaitan dengan laba-laba jawabannya ada di 43 ustad maksudnya? kalau jawaban dari dari ayat 41 itu tentang perumpamaan laba-laba itu ada di 43 tapi kalau ada hubungannya gitu? enggak ada enggak ada hubungannya enggak maksud saya kalau laba-laba dalam Al-Quran kajian kajian tematik dan analisis surat Al-Ankabut aja enggak usah ayat sebutin jadi biar enggak kelihatan sedikit banget karena Al-Ankabut itu cerita laba-laba kan cuman sedikit tuh jadi kajian tematik dan analisis surat Al-Ankabut biar agak ini enggak terlalu ini kemudian biasa ini administratif kamu belum minta intangat tangan seperti ini karena kalau kamu enggak minta tanda tangan nanti takutnya kamu kurang 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 mesra kurang berkomunikasi baik kalau kamu bisa minta tanda tangan mungkin kamu dengan sebetulnya enggak ada masalah sama-sama administratif juga enggak ada masalah sudah saya tahu maksudnya biar dia belajar kamu bisa kan naruh tanda tangan itu di PDF bisa Ustadz makanya diaplikasikan itu apalagi ini punya kamu kalau tanda tangan punya kamu juga nanti dikiranya enggak sesah nah ini abstraknya kamu baca yang awal ya Ustadz yang coba awal aja tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui hakikat kehidupan laba-laba dan yang kedua untuk mengetahui mengapa Allah SWT memperumah makan orang musyrik seperti laba-laba dan hikmahnya itu kamu boros kata itu jadi dalam abstrak itu usahakan seminimal mungkin setil mungkin jadi tujuan penelitian ini adalah langsung aja enggak sepertama tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hakikat kehidupan laba-laba dan apa dan perumpamaan kehidupan orang musyrik dengan laba-laba begitu semakin semalam mungkin kamu bisa harus harus apa harus di persingkat itu kamu di setiwa ada bahasa Indonesia enggak nah ini kelemahan bahasa Indonesia itu di Indonesia itu mestinya dari SMA itu udah jajarkan bagaimana cara nulis jadi di mahasiswanya sudah gampang tapi di Indonesia kayaknya enggak tahu saya juga enggak pernah bahasa Indonesia saya di pesantren enggak ada bahasa Indonesia dulu bagi bahasa Arab terus Libya juga karena dulu saya matematika itu setelah di SMP itu merah ijazahnya saya enggak bisa langsung ke pesantren dihindarin saya yang pas Arabnya coba baca belum dihidupin speakernya Al-Gurdul Awwal Minha Dihid Dirasah Hua Ma'arifah Ma'arifatun Tabiatun Hayatul Anfabud Pertani Hua Ma'arifah Sabab Allah Sabab Sabab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yush Dihil Mushrikina Bil'ana Kib Waqub Mati Kalau boleh saya nebak itu Adina Kamu itu ngambil dari Google Translate kan Ya enggak apa-apa itu tapi kamu harus cek lagi Jadi kalau sudah Google Translate kamu cekkan lagi Jadi itu bukan Al-Hur tapi Al-Hadaf Minal Bahti Jadi Al-Awal kamu buang Al-Hur kamu ganti apa Al-Hadaf Ad-Dirasah itu menjadi apa Al-Hadaf Minal Minha Bahti Ma'rifatu Tabi'ati Hayatil Angkabur Wa Ma'rifatu Ya kan Ma'rifatu As-Sabab Wa Ma'rifatu As-Sabab Fi Annallaha Fi Annallaha Shabbahal Hayatil Mushrikin Bil'ankabur Menjadi Penyebab Allah Menyamakan Kehidupan Orang Masyrib Dengan Angkabur Ini Sebagai Apa Sebagai Ini Apa Wacana Kamu Nanti Kalau Sudah Harus Kamu Cek Lagi Terus Abis Ini Kamu Belum Dirapikan Antara Depan Sama Belakang Kamu Pernah Baris Berbaris Depan Belakang Lurus Paham Pernah Baris Berbaris Pramuka Depan Belakang Lurus Makanya Ini Belajar Dari Baris Berbaris Sekarang Saya Tanya Apa Bedanya Kata Pengantar Sama Pendahuluan Pengantar Itu Biasanya Di Isi Sama Kata Kata Dari 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 Diri Diri Sendiri Ustaz Ini Ucapan Terima Kasih Kalau Pengantar Ini Kamu Taruh Disini Nanti Dikira Pendahuluan Berimiri Ini Mungkin Kata Sambutan Atau Ucapan Terima Kasih Kamu Ganti Ucapan Terima Kasih Seperti Kalimat Syukri Takdir Kamu Ganti Disitu Ini Juga Abdillah Abdillah Onim Nama Kamu Abdillah Onim Adillah Adillah Bukan Abdillah Kamu Abdillah Onim Nggak Nggak Ini Ini Lupa Saya Koreksi Tadi Kamu Setelah Food Note Setelah Food Note Ini Ini Harus Di Diapain Adillah Setelah Food Note Ini Setelah Angka Satu Angka Dua Itu Kamu Tap Kedalam Biar Masuk Kayak Buat Paragraph Ini Kayak Begini Yang Yang Bawahnya Nggak Beda Dengan Apa Ini Semuanya Yang Saya Perhatikan Nih Sama Kan Angka Satunya Nggak Di Ini Juga Lompat Lima Nggak Ditat Jadi Nggak Masuk Kedalam Jadi Kalau Kamu Punya Tamu Tamunya Nggak Suruh Masuk Rumusan Masalah Satu Apa Hakikat Kehidupan Labu Itu Maksudnya Gimana Kamu Tadi Bukanya Tadi Hakikatnya Ustaz Jadi Mencakup Siklusnya Siklus Kehidupannya Terus Karakteristiknya Dan Tujuan Penciptaan Labu Labu Ustaz Coba Kamu Buka Itu Tadi Apa Di Rotsat Sabikah Yang Sebelum Tadi Coba Pengen Tahu Yang 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 Bagian Itu Kajian Pustaka Yang Kajian Pustaka Coba Nah Ini Coba Ada Berapa Skripsi Ada Ada Dua Yang Pertama Judulnya Laba-laba Dan Kemujizatan Dalam Al-Quran Itu Beda Dengan Kamu Yang Kedua Apa Pendidikan Akhidah Melalui Kajian Ayat Kaunia Mengenai Kehejeban Pada Laba-laba Menganalisan Nilai Pendidikan Dikaitkan Dengan Kehidupan Laba-laba Dua skripsi Ini Sudah Tahu Bahwasannya Kehidupan Laba-laba Seperti Hakikatnya Jadi skripsi Kamu kurang Ditambahin sedikit Dikasih bumbu Tutup 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 Sifatnya Sifatnya Seperti Itu Nanti Yang Kedua Yang Kedua Ini Apa Rahasia Allah Mengumpamakan Makar Orang Kafir Dengan Kehidupan Laba-laba Jadi Bukan Mengumpamakan Orang Kafir Orang Kafir Bukan Orangnya Sifatnya Atau Makarnya Ini Kamu Perumpahan Orang Kafir Atau Makarnya Atau Sifatnya Sifatnya Kalau Sifatnya Hampir Semua Orang Orang Beriman Kadang Suka Jelek Mungkin Makarnya Apa Rahasia Allah Mengumpamakan Makar Orang Kafir Dengan Laba-laba Kamu Pernah Enggak Kisah Rasul Waktu Hijrah Itu Masuk Gua Terus Tiba-tiba Pintu Guanya Dikasih Laba-laba Enggak Itu Laba-laba Makan Laba-laba Laba-laba Beneran Kalah Dengan Laba-laba Orang Makarnya Orang Kafir Itu Bukti Ini Ini Saya Hanya Membuka Wacana Kekamu Untuk Membuat Sesuatu Hal Yang Baru Saja Kamu Bisa Pakai Bisa Tidak Nanti Yang Pertama Apa Yang Menjadi Sifat Kehidupan Laba-laba Sifatnya Apa Sifatnya Itu Enggak Kalau Cuma Apa Hakikat Kehidupan Laba-laba Masih Umum Tidak Spesifik Apa Yang Menjadi Sifat Kehidupan Laba-laba Dalam Kehidupan Manusia Jadi Sifat Kehidupan Laba-laba Itu Akan Diambil Ibrahim Hikmah Oleh Kehidupan Manusia Jadi Ada Tadi Manusia Ada Depan Ada Belakang Berarti Manusia Harus Punya Hati Jangan Punya Itu Ya Itu Masukkan Saja Itu Silahkan Kalau Kami Punya Yang Baru Gak Apa Dua Itu Landasan Teorinya Tadi Ada Berapa Kata Tadi Ada Yang Dimana Judulnya Tadi Apa Laba-laba Dalam Laba-laba Dalam Terus Studi Analisis Tematik Surat Al Alankabut Berarti Itu Ada Tiga Besar Yang Harus Kamu Berikan Definisi Sebagai Landasan Teori Pertama Pengertian Laba-laba Jadi Jenis Struktur Jangan Dimasukkan Disitu Itu Di bawahnya Nanti Itu kan Judul Tema Pembahasan Pengertian Laba-laba Terus Yang B Besar Nanti Pengertian Al-Quran Al-Quran Secara Luas Secara Bahasa Dan Secara Istilah Apal Kemudian Yang Ketiga Yang C Itu Profil Surat Al-Kabut Sudah Ada Ustadz Di B Nya Nanti Caranya Ustaz Seperti Itu Urutannya Gitu Oh Ya Baik Ustadz Nah Ini Saya Bilang Ini Fortunaten Belum Masuk Tadi Ya Nah Ini Jenis Laba-laba Enggak Perlu Ditulis Langsung Dibuat Paragraf Aja Gitu Pengertian Laba-laba Apa Laba-laba Ini Jenis Laba-laba Darwin Laba-Darwin Itu Dimana Darwin Itu Dimana Darwin Kamu Gak Tau Darwin Gimana Lupa Lupa Darwin Itu Di Australia Itu Ada Christmas Island Itu Laba-laba Warnanya Merah Disitu Iya Warnanya Merah Nah Ini Juga Ini Jangan Dibuat Pembahasan Gini Cukup Dibuat Dibuat Struktur Laba-laba Ini Juga Kamu Buat Apa Ini Paragraf Singkatin Mungkin Kemudian Pengertian Al-Quran Ini Keistimewaan Fungsi Gak Usah Jadi Pengertian Al-Quran Nanti Di bawahnya Kamu Kasih Keistimewaan Fungsi Gak Bapak Disitu Kemudian 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 Nah ini berarti C-nya besar Profil surat Al-Ankabut Nanti isinya Ini Dalam ini Surat ini Dinamakan Surat Al-Ankabut Karena Isinya Seperti Itu Ingat Itu Hampir Semua Footnot Kamu Gak Kedalam Ketiga Ketiga Itu Kan Akan Menjawab Rumusan Masalah Pertama Rumusan Masalah Yang Pertama Apa Hakikat Hidupan Laba-laba Ya Hakikat Sudah Diketahui Tadi Coba Kamu Yang Baru Apa Ada Kamu Mungkin Manfaat Kehidupan Laba-laba Bagi Keluarga Mamanya Ya Kalau Kamu Hakikat Itu Masih Ini Sudah Diketahui Itu Ya Nah Siklus Kehidupan Laba-laba Ini Masuk Dalam Pembahasan Yang Kedua Tadi Itu Yang Definisi Laba-laba Tadi Itu Jadi Jangan Dibahas Disini Langsung Ke Kepermasalahannya Nah Dari Karakteristik Laba-laba Inilah Kamu Ambil Terus Kamu Diterapkan Dalam Hidupan Disitu Ya Ini Juga Ini Tujuan Tidak Perlu Lagi Sudah Masuk Di C Kemudian Bab Empatnya Mana Bab Empatnya Coba Ini Saya tulis Tambahkan Kata Supaya Ada Hal Baru Apa Ini Perumpamaan Bukan Orang Musyrik Tadi Apa Tadi Perumpamaan Tipe Budaya Orang Orang Kafir Orang Musyrik Orang Kafir Seperti Laba-laba Hikmahnya Gak usah Lagi Lama Kebanyakan Nanti Jadi Perumpamaan Makar Orang Kafir Orang Musyrik Seperti Laba-laba Nah Ini Gak perlu Kamu 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 Bahas Sirik Lagi Gak usah Contohnya A besar Gini Laba-laba Itu Dia punya Rumah Dia Tidak Pernah Meninggalkan Rumah Berarti Di sini Selalu Menjaga Tempat Tinggal Berarti Orang Kafir Berusaha Untuk Menjatuhkan Terus Antara Benang Satu Ke benang Lain Berikatan Jadi Makarnya Orang Musyrik Selalu Berentetan Jadi Kamu Analisa Di situ Jangan Membahas Tentang Apa Sirik Lagi Nah Ini Jadikan tema Utama Untuk Tadi Ini Coba Masalul Lazi Nattakhadu Mindur Lahi Awliya Kamat Kalian Kabut Ya kan Di sini Kamu ini Jadikan tema Tadi Jadi Perumpamaan Orang-orang Yang Sekarang Memang harus Orang Musyrik Di sini Berarti Ini Jadi Perumpamaan Orang-orang Yang menjadikan Selain Allah Sebagai Pelindung Seperti An Kabut Tapi An Kabut Yang Sedang Membuat Nah Berarti Di sini Perumpamaan Makar Orang Musyrik Sebagai Laba-laba Nah Satu Apa Ya kan Saling Berkaitan Ini Rumah Rumah Itu kan Saling Berkaitan Terus Lemah Yang kedua Lemah Jelas Lemah Yang ketiganya Apa Ini Termasuk Perbuatan Mengharapkan Pertolongan Kepada Selain Allah Jadi Sekuat-kuat Apapun Orang Kalau Minta Perlindungan Kepada Selain Allah Itu Lemah Jadi Mungkin Tiga Ada Cukup Di situ Kamu Analisa Di sini Jadi Isi Di sini Di B Ini Kamu Analisa Terus Kamu Tambahin Dengan Data-data Lain Terima kasih Nusa Tuhan Ala Al-Fursa Al-Mudakhalat Baik Syukran Masyukran Jazilan Di Kaudilat Al-Estud Sunat Jibas Al-Iman Al-Majistir Masyukran Ala Mudakhalat H Masyilat H Mula Halat H Kuqayyima Min Ajli Toshi Al-Bahad Toshi Yukuna Ahsan Wajib Toshi Al-An Man Toshi Al-Nikash Tali Yani Notiha Al-Fursa Lifadilat Al-Astad Al-Sharif Al-Din Al-Majistir Wa Al-Munaqish Wa Al-Mushrip Kذلك Balintafadil Masyukuran Baik Jazakallah Khairan Nanti latih Ustaz Al-Nikash Al-Fursa Al-Istah Al-Munasabah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Muqarram Ustaz Menardi Basri Iman Al-Majistir Al-Diqod Jahada Kita hati Al-Mulahazod Al-Qayyim Warra'i Anca Allah Adilah Sudah Banyak ya Diberikan Mulahazodnya Terutama juga Saya sudah Memberikan banyak Waktu Israf Nah ini Tahun berapa Sekarang Adilah Hijriahnya Kenapa Ustaz Hijriah kita Tahun berapa sekarang Semesternya Ustaz Tahun berapa Hijriah Tahun berapa 1447 Ustaz Hah 1443 1443 Ustaz 43 atau 44 43 43 Ini 43 ya Iya Di bawahnya apa 44 Hah Satu lombor Beda satu tahun Tadi yang Disebutkan Kira-kira Adilah Dapet gak Apa namanya Nilai-nilai positif Dari Laba-laba Ada gak Dari benangnya Ustaz Dari benangnya Iya Benangnya apa Emang Dia kan terbuat Dari jaring terkuat Ustaz Tapi kalau di Apa Dirusak Cepat rusak Hah Gimana Adilah Adilah Ini sekarang bagian akademik Siapa ya Puket satunya Siapa Bagian akademik Enggak ini nih Ini nih Di Apa namanya Lembar persetujuan Ini Ketulis apa nih Kita Kita cari Siapa Kita cari Kalau saya kan Pembimbing Tidak tahu Ini karena gak pernah Efek gak pernah datang Ke kampus nih Dan juga gak pernah Buka website Kan ada yang baru ya Pengurus barunya Siapa aja coba Ketuanya siapa sekarang Ketuanya Ustaz Amir Faiso Buket satu Buket satu Ustaz 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 Ari Hmm Buket dua siapa Buket dua Lupa Ustaz Lupa Gak tahu Lupa waktu Pas pertemuan Mahasiswa Itu Padahal Semper dikasih tahu Sama Ustaz Sopwan Perubahan-perubahannya Iya Iya Gak diingat Jadi Buket satu Ustaz Isnan Jadi disini Bagian akademik Sekarang Ustaz Isnan Buket dua Bagian Ruangan Ustaz Sopwan Doktor Buket ketiga siapa Kalau ketiga Sopwan 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 Kalau saya Apa Saya di Prodinya Ya Kalau prodi itu Di bawah Buket satu Ya Jadi Nanti diperbaiki Ini tadi juga Disampaikan Jadi Kalaupun memang Mengambil pakai Google Translate Tetap Nanti di Apa Iya Diperbaikan Sudah Berapa tahun Adila belajar Masuk Tahun kelima Kuliah Masuk kelima Iya Empat tahun Atau lima tahun Udah Basarnya udah ngelotok Nanti diperbaiki Nah ini nanti disini ada kesalahan juga mungkin Ada nggak kesalahannya Apanya Sop Ini di dalam Ucapan terima kasih Ya cukup ya Tadi kan Saya sekilas ya Di Presentase itu Adila menyampaikan Ada Keistimewaan Laba-laba ya Ada nggak di presentasi tadi Karakteristik Laba-laba Nah Katerlulakannya kan mungkin juga Ini halamannya juga keliru nih ya Iya Yang Waktu pas Waktu Kan Anah udah bilang Apa Sempat Ini ya sama usah cari Untuk Waktu itu kan Sopan boleh Mengirimkan dua kali Yang Dua nya yang perbaikan Tapi ternyata Waktunya sudah Mepet Jadinya Nggak udah nggak bisa lagi Untuk dikirim ulang Jadinya Ini kerubah saat Jadi PDF Oh gitu Iya Ada perbaikannya Sudah Sudah ada Kenapa nggak disampaikan tadi Waktu itu Ustaz bilang di grup Katanya nggak usah dikirim lagi Ustaz Iya Solusinya ada kan Situ saya sampaikan Jadi nggak perlu dikirim Tapi Disampaikan saat presentasi Jadi nanti Kalaupun Para penguji Ingin menyampaikan Apa Menyampaikan Mulah hasratnya Ya nggak jadi Karena udah disampaikan Di sini ya Perbaikannya Itu solusinya Memang saya nggak kasih Sebab Para penguji Sudah baca kan Jadi kalau ditambah lagi Dengan Perbaikan-perbaikan Ya Mereka akhirnya download lagi Terus juga membaca lagi Dari awal Kan lebih baik Para mahasiswi Yang memperbaiki itu Cukup nanti Membuat presentasi Tambahan Ini perbaikan dari kami Ya Kalau offline Begitu juga Kalau offline Kan biasanya Kalau offline itu Dicetak Lalu nanti Diberikan Ada Ditanya itu Sama Mas Ketua sidang Ada perbaikan nggak Kalau ada perbaikan Tolong Serahkan Ya Para penguji Satu-satu Nah kalau di sini kan Nggak pakai dicetak Tinggal disampilkan aja Perbaikannya apa saja Yang Yang kami sampaikan Sementara Sesuai dengan Apa Dengan keputusan Waktu itu kan Tapi sekarang sudah fix Perbaikan ini-ini Gitu Ya Tapi Ya Ya sudah lah Ini yang Modelnya Model Per ini ya Apa Jadinya Perbab ya Jadi Mungkin Dari saya Seperti itu Pernah nggak Tadi kan disantarkan Pernah nonton film Spider-Man Nggak gitu kan Ya Kan disitu banyak ya Yang saya pernah dapatkan Informasi itu Setelah penayangan film itu Banyak anak-anak kecil yang mati Yang meninggal Kenapa tuh Ya kita dengarnya Film itu Booming ya Banyak yang nonton Padahal Di tempat Kelahirannya Film itu Itu Banyak masalah Sebenarnya Masalahnya apa Banyak anak-anak kecil itu Miru Jadi lompat Lompat dari atas Terus juga Apa Merayap Itu kan Akhirnya jatuh Ada yang sakit Ada yang meninggal Jadi efek negatif disitu Tapi Ya mereka-mereka Menampilkan Spider-Man itu Jagoan Pahlawan Nah Kalau demikian berarti Ada nggak Kontradiksinya Antara yang disampaikan Allah Dengan yang diperbuat Oleh manusia itu Terkait dengan Laba-laba ini Maksudnya Maksudnya gimana Jadi Pandangan Orang kafir Itu kan Laba-laba itu Seakan-akan Seperti Palahawan Dengan film itu Badannya kuat Bisa Menyelamatkan Dengan jaringnya Dengan benangnya itu Dan Lain-lain lah gitu kan Padahal Sebenarnya Laba-laba itu Bagi Allah adalah Rumah yang paling lemah Pribadi juga yang Lemah Keluarga Makan keluarga Nah Kira-kira Pandangan Adila Ada yang Kontradiksinya Antara Pandangannya orang Kafir Tentang Laba-laba Dengan pandangan Allah Gitu Ini juga perlu Kayak tadi kan Ustaz Sunat ini Menyampaikan Jangan dibuat Pemuraman orang musik Dengan Sifatnya Atau makarnya Nah disini juga mungkin Pagi masukkan juga kan Artinya ya Melihat adanya Film yang marak Yang sekarang Maka sampai beberapa Episode Itu kan Sebenarnya Cara realnya itu kan Gak seperti itu Tapi seakan-akan Laba-laba itu menjadi Jadi pahlawan Dan sering kita lihat Ya kan ini melihat film ya Kalau digambarkan oleh Allah Itu binatang yang hina Tapi dibuat Menjadi film yang pahlawan Kayak yang film anjing kan Ya film anjing Seakan-akan Menjadi Ya Pahlawan bagi pemiliknya Terus juga fikus kan Ada fikus kalau salah Yang Walaupun kartun filmnya Yang jadi kopi kan Ya kan Nah itu Apa judulnya filmnya itu Judulnya Tatatouille Ya Itu Cobanya udah sering film-film juga ya Jadi seperti itu Jadi saya akan Yang ada di dalam Quran itu buruk Tapi Diputar balikkan Oleh Mereka-mereka Menjadi Sesuatu yang berguna Bermanfaat Dan akhirnya Masyarakat menganggap Enggak Enggak buruk juga Nah kira-kira ini Pandangan Adila Gimana tentang Tentang yang satu ini Yang laba-laba Adila tulis Di kehidupan manusia Iya Kehidupan manusia itu Realnya bagaimana sih Apakah memang Bermanfaat itu laba-laba Atau tidak Apakah Yang digambarkan Allah itu Nyata Bahwa itu lemah Atau memang Ada Manfaatnya Ada Ustaz manfaatnya Apa Tapi Bukan untuk manusia Tapi untuk Bermanfaat Bagi manusia Dari segi Ini Ustaz Dia membantu Membunuh serangga-serangga Misalnya serangga-serangga Berpenyakit Seperti nyamuk Tadi juga Seperti Pemilih Apa Petani Itu Itu Laba-laba ini Memakan Serangga-serangga Kecil yang membunuh Tanah Yang merusak tanaman Ustaz Jadi Bermanfaat di Ekosistem Ustaz Ada ya Di tulisannya Ada Ustaz Itu di karakteristik Atau di apa tuh Di Di bab 4 atau bab 3 Di bab 3 Ustaz Anak gak banyak Ustaz Di anani Akta itu Kasih ron Namunlah Fagot Di Israf Kita Lika Aktafi Ilahuna Uutil Kursa Ilah Rasil Jasa Seperti Ustaz Shukran Jazeela Fadil Tad Sherefuddin Shker Fadil Tad Shker 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 Bihadil Masa InsyaAllah Sabara Rukum Fah Adila Mufidah Langsung saja Ya Baga Pernian Nih judulnya Laba Laba Apa bedanya laba-laba sama labi-labi? Ya, Adila. Apa bedanya laba-laba sama labi-labi? Ada bala-bala, Kak. Anda belum pernah dengar, Ustaz, labi-labi. Hah? Labi-labi? Nggak tahu labi-labi. Yang itu seperti kura-kura yang gede, labi-labi, namanya bulus. Tapi dia lebih besar, kayaknya, lebih bulus. Laba-laba. Memang dalam kamus besar ini memang ditulis dengan kata laba-laba, ya? Ya. Sudah di cek di KBBI, ya? Ya, pengulangan begitu, laba-laba. Ya, Ustaz. Adila? Ya, Ustaz. Laba-laba, Ustaz. Mana Adila? Nanti terjemah ini, ada ini, kejelasannya. Di bab 2, biasanya itu, ya? Ambil dari KBBI, ya? Ada. Ini jenis laba-laba. Dari, dari KBBI. Mana, ada nggak? Mana? Nggak dimasukin. Di alaman berapa? Nggak ada, Ustaz. Dari KBBI. Harus juga dimasukin. Iya. Jadi, dari Kamus Arab juga masuk. Dari Kamus ini juga, KBBI juga ada. Semuanya, gitu. Ya. Ya, laba-laba. Bajan tematik surat Al-Anqadud. Kenapa arti milih itu? Milih laba-laba. Kenapa tidak Al-Baqarah? Sapi. Atau binatang lain. Karena, waktu Ana memilih hidup itu, Ustaz, kan Ana lihat dulu sebelumnya, skripsi-skripsi sebelumnya. Dan, kebanyakan, juga Pak Bakoro, Pak Anahel, dan juga seperti Anamel, gitu, Ustaz. Dan, Ana melihat, itu masih sedikit, Ustaz. Tentang laba-laba, Ustaz. Secara mendalam. Jadi, Ana memilih. Apa bedanya? Penelitian nanti ini dengan penelitian yang lain. Dengan skripsi-skripsi yang terdahulu. Lain-lain. Baik di kampus ini, ataupun di kampus yang lain. kalau yang tadi di Muhammad Ma'asum itu, Ustaz, lebih banyak kelebihannya, Ustaz. Kelebihan-kelebihan laba-laba. Karena, dari skripsi Muhammad Ma'asum itu, karena dari Muhammad Ma'asum itu, Ustaz, itu beliau mengambil dari kajian buku karya Harun Yahya, Ustaz. Keajaiban laba-laba. Nah, di situ memang lebih banyak menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan, Ustaz. tapi tidak tidak menjelaskan banyak tentang kelemahannya, Ustaz. Harun Yahya itu siapa, Ustaz? Harun Yahya kalau nggak salah orang Turki. Ya. Anak nggak terlalu tahu banyak, Ustaz. Nah, ini nanti nggak menyebutkan di sini apa perbedaan perlician nanti dengan yang lain. Cuma menyebutkan. Iya, anak. Perbedaannya. Ini, Ustaz, belum masuk lagi. Ya, biar apa, itu bedanya, gitu. Terangkan, ya. Kemudian di mulafas juga, abstrak, ya. Abstrak yang berbahasa Arab. Tepat. Terima kasih. Tepat. Takluha dhal bahat bahsun maktabi yun. Setiqda manhaji tafsir al-muruh. Setelah menjelaskan kuah maka isinya, ya, tulisannya dibetulkan, ya. Ukuran font-nya, ya. Simpli lebih, ya. Ini kok malah baru. Kayaknya pekat sekali tulisannya ini. Bukan, ya. Beda ini. Ya. Ya. Namun, Ustaz. Kampung terima kasih. Biar enak orang bacanya, ya. Sudah benar, itu ada metodologinya, kemudian isinya dan netijahnya, ya. Jadi, nanti apa tulis di rumusan masalahnya. Di rumusan masalahnya. Berapa ditulis? Dua, ya. Sudah dua, Ustaz. Terus, ini ada di halaman dua. Jadi, menulis ayat. Tapi, tidak seragam, ya. Ini ayat berapa, ya. Alam alam al-asma'kullah. Ini kan surah al-Waqarah. Bukan, surah al-Waqarah. Ya. Ya, Pak. Nah, galak terangannya. Saya harapkan menulis gitu, ya. Kemudian, di catatan kakinya juga, ini. Ustaz. 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 Sunardi. Kalau saya, logurnya yang ini juga, apa masalah? Untuk font-nya ini. Ukuran font-nya dan bentuk font-nya ini. Beda ini, kayaknya. Ukurannya juga beda ini. kalau Indonesia biasanya itu apa? Pakai Times New Roman. Kalau catatan kaki cukup 10. Kalau bahasa Indonesia itu. Kalau tulisan ininya, kajiannya itu, 12 biasanya. ini seperti nanti di halaman 3, ini kan nanti menyebutkan An-Nahal, Al-An'am. Ini kita kan, core-nya bahasa Arab. Mestinya ada ciri khas, walaupun bahasa Indonesia. Sebutkan dengan huruf Arab. An-Nahal, semut, langkabut, lambat-lambat. Bukan? Ini ya? Tuh ya? Ya. Baik, Ustaz. Kemudian di halaman 3 juga tadi masih. Saya melihat di sini, nanti mengutip dari halaman 3 ya tadi. Halaman 3, sesuai dengan panduan itu, apakah setiap bab itu mulai lagi halamannya? Lanjut. Lanjut, Ustaz. Banyak kan lanjut ya? Ya, lanjut. Ini nanti putus. Ya, jadi waktu pas anak ubah ke PDM, Ustaz itu berubah lagi, Ustaz. Jadi, karena kan ada setting, itu ya Ustaz, putnot, itu kan setiap bab dari awal. Nah, itu kok ikut Ustaz ternyata? Halaman juga kok ikut? Mesti kan itu ada, sudah di, kan otomatis itu di, di world itu. Kenapa nggak bisa? Ini sama semua ini. Ayat nggak ada keterangannya. Surat apa, ayat berapa. Kan, yang baca skripsi anti itu, bukan semua hafal Quran. Kalau anak setiwal hikmah yang bacanya semua, ya, mau problem. Cuman, ada yang lain membaca kehafal Quran. Kasih keterangan. Ayat-ayat di sini banyak sekali, nggak ada keterangan ininya. Ayat berapa, surat apa, gila. Coba lihat, banyak. Kemudian di bab tiga itu, no, no referensi. Nggak ada referensinya itu. Yang di mana Ustaz? Di halaman satu, bab tiga. Nggak ada referensinya itu. Nanti melanjutkan referensinya, itu di bab duanya. Ada sesempil itu, turunkan ke bawah. Membuat yang halaman satunya, nggak ada referensi itu. Boleh itu. saya lihat tadi ada mengambil dari Tereli. Tereliye. Di mana itu? Di ini Ustaz, jenis-jenis laba-laba di bawahnya. Halaman berapa itu? Halaman alaman tiga, Ustaz. Halaman tiga, bab? Bab dua. Bab dua? Iya. Hah? Betul. Di bab dua. Buku ilmiah atau buku apa ini? Bukan Ustaz. Buku sastra. Buku sastra. Buku cerita. Buku sastra. Biasanya fiksi kalau Tereliye lagi. Yang lain aja dah ngambilnya. Saya nggak tahu ini Tereliye referensinya ke mana. Ini kan kajian akademik. Saya rasa bagus kalau diterusunin lagi. Tereliye-nya ambil dari mana itu? Ya? Ya. kemudian ini yang tanpa spasi-tanpa spasi ini. Ini kutipan dari buku ya? Di mana Ustaz? Tanpa ada perubahan ya? Di halaman 4, halaman 3, halaman 5. Itu saya lihat tanpa spasi. Halaman 6. karakteristik mengambil langsung dari tulisan Harun Yahya. Saya punya juga ini. Kemudian nanti masukkan ke sini. Gitu kan? Ya. Berarti tidak ada proses perubahan sama sekali dari nanti-nanti ya. Betul. Mau diubah katanya Ustaz? Ya. Di anak Ada perubahan kata-kata? Ada. Ada Ustaz. Tapi sedikit memang Ustaz. Ada perubahan kata-kata sedikit Ustaz. Enggak. Kalau dia itu tanpa spasi itu biasanya itu langsung ambil langsung ini. Kutipan langsung. Dan itu tidak sebanyak ini. Ini saya ini aja. Kasih arahan aja. Ini panjang sekali ini. Ketipan dari kaki yang segala. Untuk tubuh laba-laba. 15 Harun Yahya. Ya kan? Harun Yahya. Semuanya. Ya kalau misalnya ada peran anti itu biar misalnya gak usah tetap pakai spasi gitu. Ini paling yang sekali ini. Tulisan dari Harun Yahya semuanya. Tadi saya tanya tadi Harun Yahya itu siapa? Harun Yahya. Mas Harun Yahya itu siapa? Dia orang Turki Ustaz. Kalau gak salah karena sempat baca Ustaz. Karena sempat baca takut kalah. Harun Yahya ini dia penentang teori evolusi Ustaz. Itu satu orang atau kelompok? Satu orang Ustaz. Orang Turki itu orang Turki itu orang kurnan Gunung Kidul. Kenapa Ustaz? Coba nanti dikrosik lagi. Gunung Gunung Kidul gitu ya? Satu orang atau banyak orang Harun Yahya itu? Banyak orang ya Pak. Nanti dikrosik lagi. Kemudian di halaman 8 di halaman 8 itu juga nanti pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ini gak ada referensinya. muncul referensinya baru di halaman berikutnya. Ya Ustaz. Baru muncul di halaman berikutnya Ustaz. Masa pengertian Al-Quran aja gak? Ini ini harus di setiap halaman itu ada referensinya. itu lho. Baik Ustaz. Kan? Kemudian di halaman 9 itu muncul itu masih Kayi Haji Husin Laparin LCMA gak usah gak usah pakai gelar-gelar tulis aja nama. Itu aja mana Manak Khalil Al-Qatan itu guru besar itu harus tulis namanya. Ini dalam penulisan ilmiah gak perlu tulis-tulis gelar. Ya? Itu harus jadi perhatian ya. Manak Khalil Al-Qatan itu guru besar itu. Dalam bidang ilmu Al-Quran itu kemudian nanti mengutip ayat itu dari mana itu? Ayat-ayat diambil dari Matabah Syamila atau dari mana? Dari Guber Ustaz ada sebagian. Google Perintahnya yang di di panduan itu ayat dia kutip dari mana coba? Dari Maktabah Syamila kan? Iya. Kenapa mengutip dari Google? Pokoknya ayat-ayat yang dikutip itu sesuai dengan kainah ini Ustaz Usmani ya kita lihat dari sisi metodologinya ya kan dalam catatan kakinya ya ini coba di ini disamakan diseragamkan bentuk phone-nya ya Baik Ustaz Zaglul Al-Najjar Zaglul Al-Najjar Siapa itu Zaglul Al-Najjar? Siapa Zaglul Al-Najjar? Ini kalau nggak salah pada pelajaran bahas sudah saya terangin juga Profesor Dr. Zaglul Al-Najjar ini ahli dalam bidang sains Al-Quran geologi akhirnya beliau kan betul ini profesor doktor guru besar di Universitas Cairo Zaglul Al-Najjar kemudian juga di halaman 13 tadi bab 2 tadi juga tidak ada keterangan ayatnya ayat berapa di ujungnya 40 40 40 aja 40 apa ya 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 pasaku maksudnya kan ya itu salam di ini keterangannya ya ya baik Ustadz ini kebanyakan buku terjemah semua ya gak apa-apalah tapi nanti ada mana ilmiahnya pengutipannya dari jemah ya kembali ke awal 42 tadi kalau yang Arabnya berapa font teranganti ini berapa di banduan skripsi yang Arab 14 Ustadz bentuk tulisannya apa tulisannya simplified Arabic ya simplified Arabic tadi coba dilihat di definisi susah ini halamannya maksudnya per bab susah abertian laba-laba tadi ya nanti mengutip dari kurang ini referensinya cuman ini ada udah ambil dari Ali Maksum yang ininya kamus Arabnya tambah lagi kamus Arab ya misalnya Alisanul Arab atau Al-Mufrodat di Ghori Bil-Quran Ar-Rogif Al-Asfahani itu referensi-referensi yang otoritatif dalam pemaknaan karena seperti Ar-Rogif Al-Asfahani dia memaknai kata-kata itu sesuai dengan konteks yang saya lihat masih kurang kemudian tafsir kita tafsir berapa nanti ambil ambil referensi tafsirnya ada berapa ada delapan ustaz cuman delapan tafsir apa saja diantaranya kata-kata yang klasik coba yang klasik itu etnokafir kurtubi sama kabari untuk mengungkap hayawan itu ada namanya buku-buku klasik kitabul hayawan yang mengarang Al-Jahiz coba lihat sana biar kuat siapa tadi Al-Jahiz nama buku kitabul hayawan itu semua menyebutkan nama-nama hewan-hewan hidupnya dimana ulama kita dulu udah luar biasa udah mengarang kita tentang hewan kelompok-kelompok yang sekarang itu baru itu merujuknya ke sana ada di maktabasa milah ada nanti di bab 4 perumpamaan orang musik seperti laba-laba bagaimana bagaimana anti memisalkan seperti orang musik seperti laba-laba bagaimana kalau bisa permisalan orang musik seperti laba-laba terangkan sedikit perumpamaan orang musik seperti laba-laba itu gimana seperti laba-laba itu seperti rumah laba-laba ada ada dua istatunya sebenarnya jadi perumpamaan orang musik seperti laba-laba dan syurik syuriknya itu seperti rumah laba-labanya itu masuknya bagaimana terangin sedikit jadi orang-orang musik ini sama seperti laba-laba yang berpegang erat pada rumahnya dan dimana rumahnya ini sangatlah lemah rapuh dan tidak bisa melindunginya dari panas dingin hujan dan musuh ustad nah orang-orang musik ini jadi wajhul istatunya itu gimana ininya inna wahana buyud labaitul angkawud ininya poinnya itu ya selemah-lemah rumah itu rumah rumahnya laba-laba laba-laba bagaimana itu coba bisa dibilang lemah rumahnya karena rumahnya ini tidak bisa melindungi pemiliknya atau penghuninya dari panas ataupun hujan ataupun dari musuh karena harinya fondasi rumah itu kan adalah melindungi pemiliknya tapi kalau di laba-laba ini malah kebalikannya malah si penghuninya yang melindungi rumahnya kata angkawud itu dalam beberapa kali disemukan angkawud ada berapa kali berapa ada dua kali dua kali ya nah ini coba di halaman 19 itu coba saya minta di takhrid ya hadisnya dia menyebutkan dari Zaid bin Maisaro apa adalah setan yang dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tahkid Zaid bin Maisaro itu apa keterangan itu nanti kita coba menyebutkan begitu saja sepengkali Zaid bin Maisaro bahwa laba-laba itu adalah setan yang dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah itu yang melindungi nabi ketika dalam buah surah itu laba-laba nanti bilang disini mohon maaf bahwa laba-laba itu dari Zaid bin Maisaro bahwa laba-laba itu adalah setan yang dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala referensinya langsung Imam Kurtubi tidak ada penjelasan lain sudah gitu saja iya iya enggak tolong jelaskan kalimat ini 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 pertanyaan juga laba-laba itu setan yang dirubah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adila tahu enggak coba apa keterangan enggak anak belum mencarinya Ustaz nah coba cari lansi ya ya kalau itu laba-laba yang menutupi guas itu gimana itu dirubahkan dari Ali RA dia berkata bersihkanlah rumahmu dari sarang laba-laba karena apabila kita biarkan maka akan menyebabkan kemiskinan dan menolak lagi juga menyebabkan kemiskinan referensinya Tafsir Al-Qurtubi ini perlu penjelasan perlu dijelaskan Imam Ali itu berkata dimana ini kan Imam Qurtubi itu mengutip dimana di 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 dimana di Nahjul Balaro ya kalau untuk cerama aja boleh cuman kalau kajian akademik ini kan harus ada ini penjelasan di dalam baik baik kustab kemudian kalau angkabut itu mufrat atau jama' angkabut mufrat kustab jama'nya apa angkabut ok ini sudah jam berapa 2 1 menit lagi 30 ya cukup 1 menit lagi 1 menit lagi sudah menghabis sudah habis ya ok cukup nanti diperbaikin saja apa yang saya sampaikan tadi dan yang disampaikan oleh para penguji tadi terakhir langsung kepada kalimat kalimat al-fitam dari penguji pertama yaitu Ustaz Ufadil Sunarti Basri Iman Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Ustaz Falhans untuk memberikan kalimat kita pertama saya ucapin selamat si Adila kamu sudah disidak yang jelas jangan berharap orang disidak itu gak ada perbaikan gak ada jadi disidak itu untuk membukakan yang kurang-kurang disitu sesuai dengan metodologi penelitian dan cara pengutipan yang benar kerja keras lagi mudah-mudahan kamu dapat yang paling nanti terima kasih Ustaz Falhan saya kembalikan ke Ustaz langsung Ustaz Sharif baik terima kasih terima kasih atas kesempatannya jadi Adila itu yang tadi sampai ke saat nanti juga saya sepangkat dan juga tentunya yang namanya sidang itu bukanlah untuk mencari kesalahan tapi untuk menyempurnakan apa yang sudah ditulis dan tentunya dengan berbagai pengalaman yang sudah dilalik-lalik para penguji memberikan diberikan kepada mahasiswa yang diuji atau yang disidang sehingga nanti mohon dilengkapi lagi dan disempurnakan karena hasilnya nanti akan dipublish hasilnya akan dibaca banyak orang bukan hanya mahasiswi kita yang akan datang tapi juga mahasiswi yang mungkin dari tempat lain bahkan bisa jadi dari seluruh negara Indonesia atau juga di luar negara Indonesia jadi perbaikannya harus nanti asal dijadikan alat untuk memperbaiki dan juga melengkapi dan lihat lagi videonya youtube-nya untuk bisa diperhatikan dan dicari atau didapatkan kembali apa yang sudah disampaikan tadi itu saja mungkin saya ya oke Adila Mufida nanti diperbaiki juga penulisan referensi yang di belakang dirapikan sesuai dengan panduan kemudian pihris-pihris juga dibuat nanti pihris ayat dan pihris hadith ya oke sekarang langsung kepada Adila saya persilahkan untuk mengembangkan sepatut-sepatut terima kasih kepada Ustaz Pakhan Ustaz Sundari dan Ustaz Sharifuddin untuk memuji anak pada hari ini dan juga untuk perbaikan-perbaikannya insya Allah akan segera anak perberiki dan yang terakhir untuk para Ustaz dan Ustaz yang telah memberikan banyak ilmu pada saya dari Iqdat sampai bisa selesai ini terima kasih banyak Ustaz kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini kita baca Alhamdulillah dan doa Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz Assalamualaikum 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 tutup ya Assalamualaikum Assalamualaikum